Pemirsa polisi berhasil membekuk seorang pria lulusan SMA yang mengelola 2 situs judi online beromset puluhan juta rupiah per bulan. Pelaku mengelola situs judi online-nya dari kamar sebuah apartemen di kawasan Grogol, Pertambulan, Jakarta Barat. Polisi membekuk seorang pria lulusan SMA yang mengelola 2 situs judi online yang beromset puluhan juta rupiah per bulan. Pelaku mengelola situs judi online-nya dari kamar sebuah apartemen di kawasan Grogol, Pertambulan, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Syahdudi mengungkapkan penangkapan Justin 28 tahun, pemilik dan pengelola 2 situs judi online berapi 138 dan gajuan 79 di Pertambulan, Jakarta Barat. Dalam jumpa pers, Syahdudi menjelaskan bahwa Justin berhasil meraup keuntungan bersih hingga 30 juta rupiah per bulannya, dengan omset mencapai sekitar 60 juta rupiah dari kedua situs tersebut selama lima bulan terakhir. Penangkapan Justin dilakukan setelah Polres Metro Jakarta Barat menerima laporan dari masyarakat mengenai aktivitas perjudian online yang mencurigakan. Tim polisi berhasil mengungkap dan menindak lanjut di laporan tersebut, sehingga akhirnya menemukan situs judi online yang dikelola oleh Justin di kediamannya di Jerambar. Justin yang hanya merupakan lulusan SMA dengan latar belakang IPS, diketahui belajar mengelola situs judi online secara otodidak setelah sebelumnya bekerja di pengelola judi online. Justin ditangkap pada 2 Oktober 2024 lalu dan kini dihadapkan pada tuduhan pelanggaran Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Junto, Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik serta pasal 303 KUHP. Jika terbukti bersalah, ia dapat menghadapi hukuman penjara maksimal selama 10 tahun. Kasus ini menyoroti pentingnya upaya penegakan hukum terhadap perjudian online yang semakin marak dan berbahaya bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton!